Selamat sore menjelang senja tiba dan mega merah tiba ya Begitu ketemu lagi dengan saya Sang tukang rongsok Sang petualang juga Petualang di alam mimpi Petualang di alam apa saja Percintaan Yang selalu gagal Bercanda ya Ramalan air Disini saya akan sedikit membuka Salam perkenalannya dan persahabatan Cara meramal dengan air Ini biasa disebut dengan hidromansi Dan salah satu Kalau dulu Itu dilarang Cara meramal dengan air Meramal Hidromansi ya Namanya tuh Kalau dengan api Piromansi Dan ada pembagiannya nanti Piromansi itu Apa saja Dengan teknik-teknik tertentu Dan cara-cara tertentu Kalau ini hidromansi Dengan air Ramalan dengan air Dan saya pernah menyaksikan Dan saya juga mempelajari Cara meramal dengan air Caranya bagaimana Yang saya saksikan dulu Yang saya saksikan itu Cara meramal dengan air Baik untuk menabak Sesuatu Perkara Apakah berhasil atau tidak Apakah Baik atau buruk Itu yang saya saksikan itu Ketika kita Kita menyediakan air tuh Ke gelas Atau ya ke gelas Yang saya saksikan itu ke gelas Kemudian ambil kita Beras Beras Kemudian beras tersebut Masukkanlah ke air Nanti ada beras yang tenggelam Ada beras yang Di atas Begitu Itu dihitung berdasarkan Tanggal lahir Seseorang yang bertanya Atau dihitung Kalau di kita tuh Biasa dihitung dengan Jumlah hari Kalau kamis kan 8 Kalau jumat 6 Kalau sabtu 9 Kalau minggu 5 Kalau Senin jumlahnya 4 Kalau selasa 3 Kalau rabu 7 Kan begitu Misalnya Saya ini hari rabu Misal contoh Berarti ambillah 7 beras Nanti masukkanlah ke situ 7 beras itu ke air Masukkan Nanti yang tenggelamnya Berapa biji Apakah Semuanya tenggelam Ataukah Terapung semuanya Begitu Cara melihatnya Nanti bagaimana Kalau tenggelam Bagaimana Kalau terapung Itu kan Yang Anda tanyakan Di hati Ciri Baik buruknya Bagaimana Apakah yang tenggelam Apakah yang terapung Benar Tidak Saya tidak akan Kasih tahu Begitu Saya cuma Memberi contoh saja Atau Irromansi ini banyak Pokoknya Menggunakan media air Sebagai pokoknya Melihat reaksi air Atau kita melihat Reaksi air Tambahan Yang lainnya Kan tadi Dengan beras Ada dengan Koin Misalnya Koin itu dimasukkan Ke air Misalnya ada Balong Apa itu Kolam Kita masukkan Bagaimana Pergerakan air itu Bagaimana Keadaan buih Di air itu Dipahamikan Ketika kita Melempar koin Kita lihat Perhatikan Keadaan buih Bagaimana Pasti yang Anda Tanyakan Bagaimana Cara melihat Berhasil tidaknya Buih tersebut Keadaan buihnya Atau keadaan airnya Atau keadaan airnya Atau kita Dengan air ini Kita membaca Mantra-mantra Kita tiupkan Lihat keadaan airnya Lihat keadaan airnya Bagaimana Reaksi air ini Bagaimana Apa namanya tuh Pergerakan air ini Begitu Itu ditambah Mantra-mantra Ada yang Pakai beras Pakai koin Itu cara Meramal Hidromansi ya Ramalan dengan air Dan ini banyak Pembagiannya Dan tekniknya banyak Kita bisa Dimana saja Dengan Simple Cara meramal Dengan air Simple Cara meramal Dengan air Begitu Dipahami ya Dengan melihat Pergerakan air Itu hidromansi Kalau dulu kan Senang tuh Orang tuh Melempar Pake batu ya Ke air Senang tuh Melempar Pake batu Itu sebenarnya Melihat Pergerakan airnya Bagaimana Apakah Dia berhasil Dalam masalah Percintaannya Kita lihat Pergerakan airnya Apakah Tidak berhasil Dalam masalah Percintaannya Kita lihat Pergerakan airnya Pasti yang Anda tanyakan Bagaimana Pergerakan air yang berhasil Dan bagaimana Pergerakan air yang tidak berhasil Begitu kan Seperti tadi beras Bagaimana Ciri berhasil Bagaimana Tidak Begitu Semoga sehat selalu ya Ini sekedar contoh Dan saya Sekedar memberi informasi Kepada Anda Begitu Semoga sehat selalu ya Amin